Heho Pop Gengs! Sering menjadi topik hangat dan perbincangan banyak orang, negara Israel memang tidak lepas dari hal-hal kontroversial. Dari batas daerahnya yang sering berubah-ubah, hingga konflik mematikan dengan Palestina. Ya, namun meskipun sering terdengar, banyak dari kita yang tentu penasaran dengan Israel. Bagaimana sih awal mula dan tahun berdirinya negara Israel? Siapa yang mempelopori? Mengapa kaum Yahudi memilih Palestina saat bermigrasi di masa lalu? Dan juga, mengapa orang-orang Yahudi membentuk sebuah negara? Membahas Israel, tentu saja kita tidak bisa terlepas dari agama Yahudi. Karena secara konsep, negara Israel adalah negara untuk orang-orang Yahudi yang telah diperjuangkan oleh orang-orang Yahudi selama berabad-abad. Kenapa bisa diperjuangkan? Ceritanya panjang, dimulai dari ratusan tahun lalu, saat Kekaisaran Romawi menguasai Judea, tempat kelahiran orang Yahudi. Pada saat tersebut, terjadi sebuah pemberontakan orang Yahudi pada Kekaisaran Romawi untuk merebut tanah mereka, namun gagal. Nah, karena kegagalan inilah, Kekaisaran Romawi murka dan mengusir orang-orang Yahudi dari tanah Judea. Di sini, setelah terusir dari tanah kelahirannya, orang-orang Yahudi pun bermigrasi ke Eropa mulai dari tahun 1100 hingga 1600 Masehi. Pada tahun 1800 Masehi, migrasi ini membeludak hingga menyulut konflik antara kaum imigran Yahudi dengan penduduk setempat. Kondisi ini juga diwarnai beberapa hal sebagai wujud perubahan besar dan zaman pencerahan Eropa, yakni pemisahan agama dari urusan sosial publik munculnya nasionalisme dan paham kebebasan atau liberalisme. Inilah yang mendorong perbedaan sikap bagi orang-orang Yahudi di Eropa Barat dan Eropa Timur. Di Eropa Barat yang nuansa liberalnya tinggi, orang-orang Yahudi dipaksa untuk beradaptasi dan juga melupakan tradisi mereka. Ya, meskipun terdengar buruk, hal ini lebih baik dibanding nasib orang Yahudi di Eropa Timur yang kental dengan nasionalisme. Di Eropa Timur, bangsa pendatang seperti Yahudi melalui banyak diskriminasi seperti dipaksa tinggal di daerah kumu, dilarang pepergian, tidak mendapat akses pendidikan, hingga menjadi target penyerangan di Eropa Timur. Nah, sikap diskriminasi inilah yang mendorong para orang Yahudi untuk pindah ke Palestina pada tahun 1880 yang masih di bawah kekuasaan Kekaisaran Otoman. Kalau ditanya, kenapa milih Palestina? Ya, karena orang Yahudi yakin kalau Palestina merupakan tanah yang dijanjikan di kitab mereka. Dan juga ada daerah Yerusalem yang menjadi tanah suci bagi orang Yahudi. Sebenarnya ada tempat lain selain Palestina yang direncanakan jadi tempat berdirinya negara Israel, yakni di Uganda, sebuah negara di kawasan Timur Afrika. Namun kelak, opsi ini ditolak. Sesampainya di Palestina pada tahun 1880-an, orang-orang Yahudi mulai mendapatkan tempat tinggal. Nah, karena kenyamanan inilah, pada tahun 1896, seorang jurnalis Yahudi bernama Theodor Herzl mengungkapkan sebuah konsep negara bagi orang Yahudi. Menurut Herzl, orang-orang Yahudi akan berhenti diasingkan dan didiskriminasi saat mereka memiliki negara sendiri yang berada di Palestina. Pemikiran dari Herzl inilah yang kemudian dikenal dengan nama Zionisme. Nah, dari pemikiran ini, bahkan semua langkah ditempu oleh Herzl untuk merealisasikan mimpinya tersebut. Mulai dari melobi pemimpin kekaisaran Ottoman untuk memberi tanah pada Zionis, namun ditolak mentah-mentah. Lalu, melobi musuh kekaisaran Ottoman, yaitu Rusia dan Inggris, yang memberikan opsi kepada kaum Yahudi untuk bermukim di Uganda. Namun, seperti yang telah disebutkan, proposal ini ditolak karena mayoritas ingin tinggal di Palestina, hingga mengumpulkan orang berpengaruh Yahudi di Jerman. Namun, sayangnya tidak satu pun berhasil hingga Herzl meninggal di 3 Juli 1904. Namun, paham Zionisme Theodor Herzl telah berkembang di orang-orang Yahudi. Meskipun memiliki banyak pendukung, Zionisme juga banyak ditentang oleh komunitas Yahudi itu sendiri. Nah, inilah yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua orang Yahudi menganut atau mendukung Zionisme. Banyak dari orang-orang Yahudi justru menolak Zionisme dan negara Israel meskipun mereka tinggal dan hidup di wilayah Israel. Contohnya, kelompok religius Yahudi, Neturekarta, komunitas-komunitas komunal utopis seperti Kibuts, kelompok sosialis dan sayap kiri Yahudi internasional, dan jaringan Against the Wall, yakni kelompok gabungan warga Israel dan Palestina yang menolak pembangunan dinding pembatas di jalur Gaza dan tepi barat. Salah satu alasannya berdasarkan kitab suci Yudaisme yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan, mereka harus menunggu kedatangan Mesias sebagai juru selamat. Ya, hal tersebut tentu bertentangan dengan Zionis yang ingin menjemput takdir mereka tanpa menunggu sang juru selamat. sementara alasan non-religius adalah faktor keadilan, kemanusiaan, dan anti-penindasan, khususnya pada orang-orang Arab dan non-Arab di Palestina. Paham Zionis ini pun menjadi sebuah pertentangan untuk kaum Yahudi sendiri, yang akhirnya mendapat momen pada Perang Dunia Pertama di tahun 1915. Pada Perang Dunia Pertama yang melibatkan Inggris dan Kekaisaran Ottoman ini, penaklukan Inggris dilakukan dengan membuat perjanjian dengan berbagai kelompok di Arab untuk penguasaan lahan setelah perang. Mulai dari perjanjian dengan bangsa-bangsa Arab yang ingin memberontak dari kekuasaan Kekaisaran Ottoman lewat Macbethon Correspondence. Sampai dengan Balfour Declaration di tahun 1917 yang melibatkan bangsa Yahudi. Deklarasi yang dihasilkan dari pembicaraan antara Lord Balfour yang merupakan Menteri Luar Negeri Inggris hari itu dan seorang cendikiawan Yahudi, James Westman, menghasilkan sebuah perjanjian bahwa Inggris akan memberikan sepetak tanah pada kaum Yahudi untuk mendirikan negara saat Inggris menang melawan Kekaisaran Ottoman. Nah, setelah Perang Dunia Pertama selesai dan Inggris mendapat kemenangan pada tahun 1918, apakah perjanjian ini direalisasikan? Tidak. Alih-alih memberi tanah pada bangsa Arab dan juga Yahudi di Palestina pada tahun 1921, Inggris mendirikan kerajaan Transjordan sebagai bukti kekuasaan Inggris atas Kekaisaran Ottoman. Merasa di-PHP oleh Inggris, bangsa Arab dan Yahudi pun mengusahakan kemerdekaan mereka masing-masing dan perebutan wilayah di Palestina pun dimulai. Yang membuahkan berbagai macam konflik dan aksi penyerangan dalam perebutan wilayah ini terbentuklah aliran ekstrim Yahudi yang dipelopori oleh Vladimir Zabotinsky yang memiliki prinsip bahwa orang Yahudi tidak boleh menerima bangsa Arab di tanah Palestina karena sudah banyak negara Arab di Timur Tengah dan bangsa Yahudi juga tidak boleh mempercayai negara lain seperti halnya Inggris yang menghianati mereka. Nah, dari paham ekstrim inilah terbentuk berbagai kelompok teror Yahudi seperti Irgun dan Lehi yang menyerang pemukiman orang-orang Inggris dan bangsa Arab di Palestina. Setelah konflik antara bangsa Arab dan juga Yahudi di Palestina Inggris yang mulai muak dengan konflik tersebut akhirnya cabut dari Timur Tengah dan memberikan penyelesaian konflik tersebut pada PBB. Lewat PBB terbentuklah United Nations Special Commission on Palestine atau UNSCOP yang kemudian membagi wilayah Palestina menjadi tiga sebagian untuk Yahudi sebagian untuk bangsa Arab dan Yerusalem untuk PBB. Nah, berdasarkan ketentuan inilah rapat PBB tentang daerah Palestina dimulai yang menghasilkan 33 negara setuju 13 negara menolak 10 negara abstain dan 1 negara tidak hadir. Dari rapat tersebutlah Israel mendapatkan pengakuan pertamanya dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948 dan mengangkat David Ben-Gurion sebagai Perdana Menteri Pertama. Beberapa jam setelah deklarasi kemerdekaan tersebut diselenggarakan, negara-negara yang berbatasan dengan Israel seperti Irak, Mesir, Suriah, dan Yordania pun menyerang Israel dan menjadi perang Arab-Israel pertama yang berlangsung hingga tahun 1949. Bagi orang-orang Israel perang tersebut dinamakan Perang Kemerdekaan dan bagi Arab-Palestina perang tersebut dijuluki Al-Nakbah atau Bencana.